Dia kembali ke Indonesia membangun sebuah mimpi, membangun sebuah harapan dan juga kegiatan-kegiatan yang didalamnya ada anak-anak muda. Itu bang saat disana sekian tahun itu jodohnya akhirnya orang mana bang? Tanyaan ngaco ini, jembatan Batman ini. Jodohnya lah, itulah lokal bang. Alhamdulillah lokal, iya iya. Halo viewers Indoposco Channel, dimanapun berada jumpa lagi kita dalam program ngaco, ngobrol ala Indoposco. Sebuah program yang viewers bisa lihat, itu semua di kanal Youtube, namanya Indoposco Channel. Banyak perbincangan kita di situ, menghadirkan sejumlah narasumber dan materi yang akan nanti viewer lihat semuanya. Dan kali ini, jumpa lagi dengan saya, Rahman. Kali ini kedatangan seorang tamu spesial, sahabat saya, seorang anak muda. Kita perkenalkan saja langsung, beliau adalah Bang Haji Hamdan Hamdan MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldo, kayaknya lebih nge-hits namanya Bang Rahman di sini ya. Iya, kalau di sini Rahman. Kalau Bang Hamdan panggil lainnya. Bang Hamdan, makasih Bang. Sudah hadir main ke studio, podcast ngaco. Ini Bang Hamdan ini viewer salah satu orang yang kerap kali melihat, melike, bahkan komen program-program kita. Dan kali ini kita hadirkan dia di sini. Ya sedikit soal Bang Hamdan Hamdan, saya panggilnya Bang Hamdan ini. Saat ini beliau dulunya sempat ada di diaspora ya. Diaspora Indonesia itu sebuah, nanti beliau jabarkan itu semua. Nanti diaspora itu perkumpulan yang di dalamnya adalah orang-orang Indonesia yang luar negeri. Sedikit yang saya baca nanti, mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Beliau ini pernah mengambil studi S1 bahkan S2 di luar negeri. Tepatnya di Amerika Serikat ya. Benar gak Bang? Betul. Di Amerika Serikat ya? Iya, di California. Di California ya? Tapi awalnya saya dari Kalimalang. Jadi dari Kalimalang ke California. Kalimalang. Lewat tol. Lewat tol. Bang, tapi yang ngomongnya di sini jangan pake bahasa Inggris ya. Oke, siasanya. Berarti. Nger ngaco lagi. Saya nih gak paham. Jadi waktu itu sempat saya, saya sebelum hadirkan narasumber, Bang Hamdan biasanya saya profiling dulu nih. Jadi Bang Hamdan ini ngambil ilmunya nih hubungan internasional. Betul, betul. Harusnya diplomat ini. Betul, betul. Tapi beliau dengan keaktifannya di luar negeri saat ngambil studi, kemudian aktif di sini. Jumpa dengan saya sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Nanti juga beliau akan bicara soal aplikasi yang dimiliki oleh dia. Aplikasi terkait itu. Jadi begini Bang Hamdan, ini kan bulannya pemuda, Oktober ya. Juga Oktober ini ada hari santri nasional. Nah, hari santri kita sebut ya, ya santri ya pelajar sama lah. Kepemudaan Bang Hamdan ini anak muda. Sama dengan saya, anak muda juga. Nah, nanti kita bicara soal kepemudaan, juga kaitannya dengan digitalisasi. Perannya saat ini apalagi di masa pandemi. Bang Hamdan itu melihatnya seperti apa. Karena saya yakin saat Bang Hamdan aktif di diaspora kemarin juga, saya yakin dan percaya bahwa salah satu anggotanya yang terbesar barangkali ya, itu ada anak muda. Bang Hamdan lahir di mana Bang? Jakarta ya? Jakarta Bang. Jakarta ya. Jakarta, berarti sekolah dasar menengah pertama sama SMA di Jakarta? Sebenarnya saya SD sampai TK SD SMP itu di Bekasi, di Kalimalang itu. Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Betul. Baru ke California, Amerika Serikatnya pada kuliah berarti. SMA kelas 3. Oh, SMA kelas 3. Ikut pertukaran pelajar. Ikut pertukaran pelajar. Betul. Berarti SMA-nya maksudnya bukan lulusan gini terhitungnya gitu, Bang? Iya. Sebenarnya saya jatuhnya lulusan sana untuk SMA. Dua tahun saya SMA di Warna, Parung Bogor. Terus tahun ketiga saya ikut pertukaran pelajar ke Montre, California. Setelah pertukaran pelajar, terus abang lanjut? Lanjut, ya. S1-nya situ? Lanjut S1 dan S2-nya. Itu keenakan aku dapat siswa kok gimana, Bang? Sampai S2 loh. Itu lama loh, Bang. Iya. Lumayan juga sih, jadi kebetulan dapat semacam partial scholarships, dapat beasiswa juga. Beasiswa ya. Alhamdulillah, apa namanya, beruntung. Jadi lanjut aja. Viewer, ini smart ini. Cerdas ini, Bang Hamdan ini. Bisa dapat beasiswa sana. Itu, studi di sana, boyongan umat keluarga bareng atau Bang Hamdan ada? Sendiri aja. Sendiri. Bang, cerita dong soal diaspora. Viewer ngaca juga pengen tahu diaspora itu apa. Terus, abang sampai terlibat di situ. Betul, jadi diaspora itu adalah singkat, apa, nampak, sebutan buat orang Indonesia. Ataupun mantan dari orang Indonesia, ataupun keturunannya. Jadi, bisa dikatakan ada tiga kelompok lah. Yaitu orang Indonesia atau warga negara Indonesia di luar negeri saat ini. Terus, mantan WNI. Terus, keturunannya. Yang ketiga, keturunannya. Keempat itu, suka disebut juga Indonesianis. Yaitu, orang bule gitu, yang sangat familiar dengan Indonesia. Cinta terhadap Indonesia itu kadang-kadang juga disebut Indonesianis. Nah, tapi sebetulnya diaspora itu ya mungkin tiga kelompok ini nih. Nah, jumlah mereka ini cukup signifikan sebetulnya. Sekitar 9 juta jiwa. Jadi, kalau misalnya kita membayangkan suatu provinsi nih, diaspora Indonesia di luar negeri itu sebesar provinsi Sulawesi Selatan lah. Sumatera Utara juga sama. Jakarta pada setiap hari, 9 juta. Jadi, itu sedunia? Sedunia itu, kurang lebih sebesar segitu. Itu berdasarkan riset dari World Bank. Nah, Bang Amdan sendiri berarti bahasa darah halanya masuk cabang atau chapternya Amerika Serikat? Betul, waktu di sana saya terlibat di wilayah Northern California itu. Sebelah Utara California-nya. Sebelah Utara California-nya. Saya cuma bisa nyebut California aja, Bang. Belum pernah kesan. Itu berapa jumlah anggotanya, Bang? Susus di... Jadi, sebetulnya kan kita ada membership yaitu pengurus ya. Terus juga ada loose membership. Jadi, siapapun ya, ataupun diaspora yang ingin terlibat. Jadi, sebetulnya kalau kita nggak punya membership list ya. Tapi, kepada loose membership dan juga mencoba bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan keuntungan kepada diasporanya dan juga mengharumkan nama bangsa di luar negeri. Anggotanya pelajar, mahasiswa termasuk di alam? Jadi, macam-macam. Ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, ibu rumah tangga, pengusaha, bisnis, dll. Jadi, umum saja sebetulnya. Jadi, dari tahun berapa sih Bang Amdan di Amerika itu? Saya itu dari tahun 2002-2003 sampai tahun 2016. Baru kembali ke? Baru kembali ke Indonesia tahun 2016, akhir. Bang, ini ada pertanyaan usil nih Bang ya. Lulusan Amerika Serikat, S1, S2, bahkan udah mulai dari kelas 3 SMA, pertukaran pelajar, beasiswa, dll. Rasanya sih Bang ya, untuk mencari pekerjaan model kayak abang ini kan kayak membalikan telapak tangan nih Bang. Dan abang lalu berpikir, harus kembali ke Indonesia. Di sana, barangkali abang bisa kerja juga bisa dapat dolar. Amerika itu sangat bagaimana? Banyak itu Bang. Gimana Bang? Kayaknya room for growth sebenarnya banyak peluang di Indonesia. Jadi, di luar negeri mungkin saya sempat merasakan zona nyaman lah. Tapi, akhirnya tidak ada tantangan. Tapi, sebenarnya kan yang bisa membuat kita naik kelas itu kan tantangan. Tantangan itu ada aja di Indonesia. Oh, gitu ya? Makanya abang pilih kembali ke Indonesia ya. Tuh, viewer ngaco, dia udah ada di zona nyaman di Amerika. Bayangin aja. Akhirnya, demi negara kesatuan Indonesia, demi cintanya kepada Indonesia, dia kembali ke Indonesia, membangun sebuah mimpi, membangun sebuah harapan, dan juga kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada anak-anak muda. Itu Bang, saat di sana sekian tahun itu, jodohnya akhirnya orang mana? Tanyaan ngaco ini. Coba kan Batman ini. Jodohnya alhamdulillah lokal, Bang. Alhamdulillah lokal. Alhamdulillah ya. Berarti semua sehat ya Bang ya? Bahagia gitu. Bang, saya mau masuk begini nih Bang. Ini anak muda, Dias Mora. Tadi abang sebut juga ada pelajar, ada mahasiswa. Saat ini abang juga ada, punya sebuah aplikasi. Muslim begitu sebutnya. Nanti abang bisa paparin di sini. Lalu kaitannya dengan anak muda, Bang. Maksud saya begini. Era sekarang itu kan eranya digitalisasi. Betul. Semuanya cashless. Semuanya dilakukan serba. Tidak ketemu tanah petik. Kita harus melakukannya via teknologi. Dan itu kebanyakan anak muda yang bisa melakukan itu, bisa memerankan itu terhadap era digitalisasi. Apakah kemudian Bang Hamdan melihat peluang itu, lalu mendirikanlah sebuah aplikasi. Jadi pertama, kita negara muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa. Kalau abang berbicara mengenai kepemudaan, sebetulnya sekitar 55 persen penduduk Indonesia ini adalah usia produktif, yaitu gen Y atau millennial dan juga gen Z. Jadi sebenarnya Indonesia ini berada di titik yang sangat optimal dalam hal pembangunannya. Yang kita sebut juga bonus demografi. Bonus demografi gitu kan. Jadi this is the time untuk Indonesia itu memanfaatkan, melakukan lompatan, ataupun bisa keluar dari krisis apa yang disebut sebagai middle income trap itu. Gimana jebakan kelas menengah itu. Betul sekali Bang. Jadi ini generasi yang kita harapkan bisa mendobrak itu dan membantu Indonesia naik kelas. Dari kelas menengah menuju ke kelas atas. Nah tapi kembali lagi Bang. Kalau mengenai aplikasi Islami, kita ada 270 juta penduduk Indonesia. dan 200 juta nya itu loh muslim. Kita adalah negara muslim terbesar di dunia. Tapi kok gak ada aplikasi Islami Indonesia yang dominan di Indonesia sendiri. Kenapa bisa begitu? Harusnya kan yang berjaya di Indonesia adalah aplikasi Islami buatan anak negeri. Betul gak Bang? Iya dong. Harus. Masa sih untuk membuat aplikasi Islami saja kita harus impor juga. Pangsa-pangsa besar. Betul. Kita konsumennya. Betul. Masa harus orang lain yang membuat. Setuju sekali Bang. Salah satu tantangan itu yang membuat Bang Hamdan dan teman-teman juga bikin aplikasi. Betul. Ini adalah suatu pertanyaan besar. Kenapa kok negara muslim terbesar di Indonesia, aplikasi Islami yang dominan itu bukan milik Indonesia. Padahal Indonesia itu punya talenta besar di dalam pengembangan aplikasi. Kemudian pengetahuan Islaminya juga jauh-jauh kan. Nah, Abang ngomong gini ada riset nih Bang? Ada. Bukan sembarangan, emang kita gak punya sebelum ini Bang. Gak mungkin ngaco juga. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, jadi kita punya talenta developer-developernya unggul. Kita juga punya pengetahuan tentang Islam yang mumpuni, ya kan. Nah, apabila ini digabungkan, kita seharusnya bisa menciptakan aplikasi yang unik, apa, aplikasi muslim yang uniquely Indonesian. Yang mengangkat keindahan khazanah Islam di tanah air. Hmm. Oleh sebab itu, kesan tercipta. Hmm. Tujuannya seperti itu. Kesan adalah kedaulatan santri. Kedaulatan santri, betul. Jadi momentumnya pas juga ya, beberapa saat lagi kan kita jelang nih hari santri ya. Betul. Hari santri nasional. Betul. Dan, filosofisnya dong Bang, kenapa sih ngambil santri gitu ya. Kedaulatan nih, kalau ngomongin kedaulatan, bahasanya udah berat banget. Bukan bahasa politik ya. Iya, tapi kalau nggak berdaulat, berarti apakah santri berdaulat atau bukan? Santri sudah berdaulat. Santri sudah berdaulat. Sudah berdaulat, titik gitu kan. Iya. Jadi, kedaulatan santri itu tujuannya adalah terus mendorong kedaulatan santri setidaknya di dua bidang. Pertama, bidang islami, tentunya santri ahli kan. Santri memang dididik untuk, apa namanya, mempelajari agama islam secara intensif. Mereka mempelajari nahu, sorob, balagoh, mantik, tasawuf, akidah, Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Jadi, kedaulatan islami pertama. Yang kedua adalah kedaulatan ekonomi. Jadi, santri bisa semakin berjaya di bidang ekonomi. Makanya, dalam aplikasi kesan kita juga membuat fitur marketplace yang kita sebut U-Mart, yaitu marketplace yang ramah terhadap produk-produk islami dan produk-produk santri. Punya sasaran gini nggak, Bang? Kalau penciptanya ini pasti anak muda, Bang Hamdan dan rekan-rekan ya. Ada nggak sasarannya juga kepada anak muda? Terutama anak muslim, misalnya. Nah, ini kalau kita lihat dari datanya, pengguna kesan itu, yang dominan itu memang pemuda. Jadi, usia 25-34 tahun. Oke. Dan juga, yang kedua itu, 18-24 tahun. Jadi, alhamdulillah berarti memang pemuda milenials dan Gen Z merespon baik terobosan teknologi yang kita namakan kesan tersebut. Jadi, apa melihat bahwa memang anak muda nih yang melak digital, makanya apa yang masuk ke situ? Salah satunya itu, karena kalau ada prinsip virality, virality itu biasanya diciptakan oleh sektor pemuda. Pemuda itu yang memviralkan konten itu, kan. Karena memang kalau kita lihat, apa namanya, pengenalan mereka terhadap teknologi itu terjadi ketika mereka masih juga relatif muda. Sehingga mereka dengan cepat bisa mengadopsi teknologi dengan mudah, gitu kan. Apalagi kalau kita mengatakan generasi alfa nih, yang melahirnya tahun 2005 ke atas atau 2010 ke atas. Generanya alfa. Ya, 2010 ke atas. Mereka itu sudah memang, sudah living in the digital age, gitu. Jadi, betul-betul merespon dengan baik. Memang Bang Hamdan melihat pemuda saat ini itu gimana, Bang? Maksud saya, Abang kasih era, sekarang ada era digital, memang Abang harus geser itu anak muda ke eranya digital. Maksud saya, kalau begitu kan nggak ada perjumpaan fisik, kita antar pemuda itu, Bang. Saya pikir perjumpaan fisik itu sangat penting ya, Bang. Kayak silaturahim, kalau dalam agama kan, ya kan. Ada sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, hendaknya dia. Ya, apa, dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim, ya kan. Tapi juga, dunianya juga terjadi pergeseran di dunia ini, dan milenial maupun gen Z juga merespon terhadap perubahan tersebut. Nah, jadi sebenarnya digital itu memang tidak akan bisa mereplace offline menurut saya. Seperti halnya, suatu pelajaran yang diberikan oleh Kiai di pesantrian, kepada santrinya, itu menurut saya tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin. Tidak akan pernah bisa digantikan secara digital. Tapi, ada beberapa hal yang mungkin bisa sifatnya menunjang, ya kan. Kalau dulu mungkin kan kita sholat itu kan harus dengar azan dari masjid dekat rumah gitu kan ya. Tapi kalau kita di luar negeri kan enggak ada sholat, azan kan. Makanya kita mengundangkan aplikasi untuk mengingatkan kita sholat gitu kan. Artinya waktu ya yang mengingatkan kita. Jadi sebetulnya digital itu men-support sebetulnya yang sesuatu yang terjadi di dunia nyata gitu. Jadi, I think keduanya itu saling menopang ya. Mutually reinforcing sebetulnya. Berapa orang nih anak-anak muda yang ciptain kayak gini? Kita saat ini kalau tim itu kesebelasan. Sebelas ya? Sebelasan ya. Berarti bukan kayak Bung Karno yang berikan aku sepuluh pemuda itu. Plus satu. Plus satu ya. Berikan aku sebelas pemuda, maka akan buat aplikasi kedaulatan santri begitu ya. Sejauh ini kan launchingnya kalau saya tidak salah ingat itu berapa tahun yang lalu? Di Mei 2019, soft launchingnya, betul. Soft launchingnya ya. Waktu itu saya juga diundang sama Bang Hamdan ya. Dari beberapa kali kesempatan itu. Nah, di hari santri ini yang sebentar lagi kita jelang juga. Itu Oktober juga. Pemuda juga kan hari jumpa pemuda. Betul. Jadi memang agak-agak terkait dengan itu semuanya. Kalau Abang melihat pemuda saat ini itu bagaimana? Terutama di Indonesia. Maksud saya, Abang sudah kasih pilihan. Udah punya terobosan. Digitalisasi. Bagaimana meyakinkan mereka bahwa kamu, anda, kita itu harus ikut ke situ. Karena kalau kita nggak ikut, mungkin kita bisa tertinggal dan segala macam. Itu bagaimana meyakinkan pemuda atau milenial itu? Kita melihat kan santri dan pemuda itu kan pemuda-pemudi ya. Santri, pemuda, pemudi itu motor pergerakan bangsa ya. Misalnya dulu 1928 itu kan ya. Sumpah pemuda itu kan memang dipelopori oleh pemuda. Betul. Hingga kita sampai kepada tiga kesimpulan itu kan. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Satu bahasa ya. Kemudian kita juga bagaimana peran santri misalnya di tahun 1945 dalam mempertahankan kemerdekaan dan menerima sebenarnya Pancasila sebagai dasar negara kan. Kiahi khasnya Masyari, kemudian juga di amini oleh para kiai-kiai ulama-ulama Nusantara. Kemudian bagaimana santri mempertaruhkan jiwa raga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi santri dan pemuda without a doubt, tanpa keraguan adalah motor penggerak dan satu bangsa. Nah saya melihat apa namanya, tantangannya kita bagaimana di era sekarang ini kan kita sedikit bergeser dari apa yang istilahnya kayak natural resources based economy kan. Jadi ekonomi yang berbasis sumber daya alam kan. Ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Seperti ekstraksi kan, seperti sumber daya minyak bumi, kemudian gas alam, batu bara kan. Nah era berikut ini adalah yang lebih ke arah knowledge based economy. Jadi ekonomi berbasis ilmu ketahuan kan. Nah disini kita misalnya melihat misalnya kayak Nadiem. Nadiem adalah seorang yang sukses menjadi... Maksud bang Anda Nadiem Makarim? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Betul. Mendikbud Riset. Betul sekali. Jadi kan beliau membuktikan bahwa saya bisa sukses dengan memanfaatkan digital. Itu murni berdasarkan kemampuan digital. Ataupun ilmu pengetahuan digital. Saya pikir nanti arahnya ke depan seluruh bangsa di dunia juga akan mengarah pada knowledge based economy. Semakin cepat kita bertransisi semakin baik. Karena kan kalau sumber daya alam bang kan terbatas sih Mak. Betul bahkan bahkan pemerintahan tuh ngomongnya kalau bicara sumber daya alam sudah mulai mengantisipasi soal nanti kelangkaan. Betul. Bahkan bahkan habis untuk berdaya alamnya. Apalagi ya kalau dari fosil ya. Betul. Tapi kalau teknologi terus akan berkembang ya. Betul. Makanya Pak Hamdan tanpa menyebut nama serta perusahaan atau aplikasi yang diciptakan. Belakangnya kan digital sudah marak banget di Indonesia. Dan secara bukan kebetulan memang sudah terkonsep dan memang menjadi satu hal yang mesti dilakuin. Itu kelopornya anak muda semua. Pak Hamdan paham lah maksud saya nih. Anak muda tadi salah satunya yang disebutkan. Pak Hamdan Dek Butristek kita itu kan punya aplikasi gitu. Kemudian ada anak-anak muda yang lain. Mereka punya kemampuan pintar beradaptasi dan bonus demokrasi yang kita miliki. Nah ke depan kan berarti kan tugasnya adalah bagaimana nih mereka mengajak nih. Pemuda yang lain gitu. Yang barangkali ya. Masih digitalisasi gitu kan. Masih dengan pola-pola yang lama. Mengubah culture, mengubah kebiasaan. Sebenarnya kalau saya lihat hampir tidak ada perubahan signifikan. Karena mereka cenderung apa namanya menggunakan smartphone ya kan. Dan apalagi pandemi ini kan mengubah semua kan. Menggeser kebiasaan kan. Jadi sebetulnya mereka itu sangat familiar kan. Sekarang pertanyaannya bagaimana mereka itu meluangkan waktunya lebih banyak kepada aspek-aspek digital yang produktif kan. Ketika misalnya fokus di sosial media saja gitu kan. Sosial media kan kalau kita lihat ya Indonesia itu termasuk apa namanya negara yang paling khusyuk. Betul, betul. Bisa 4 jam, 5 jam per hari kan gitu kan. Betul, betul. Ada risetnya saya baca itu. Mungkin lebih baik misalnya dimanfaatkan misalnya belajar digital ataupun belajar secara online ya. Ketimbang ke apa namanya situs-situs sosial media tapi mempelajari hal-hal yang akan dibutuhkan. Misalnya kita berbicara mengenai energi terbarukan kan. Oke, bete ya. Ya kan. Solar panel dan sebagainya gitu kan. Saya pikir itu. Jadi ketimbang melulu berkutat dengan media sosial berjam-jam Anda tuh bisa lakukan yang positif. Betul. Anda bisa lakukan hal yang produktif sehingga nanti menghasilkan buat dirinya ya. Betul. Betul. Jadi kita juga dikesan itu kan pelajari behavior daripada pengguna kan. Jadi pengguna itu kalau mereka itu lebih khusyuk di YouTube. YouTube, oke. Karena video bang. Video. Visual itu. Mereka lebih khusyuk di misalnya Instagram dan sebagainya. Jadi misalnya kita lihat pengguna kesan itu kayak 6 menit kan. Rata-rata penggunanya itu membaca Quran tuh bang. Nah gitu ya. 4 menit, 3 menit itu membaca Quran. Jadi wah mungkin bisa nggak sih bisa membaca Quran sampai 10 menit gitu kan. Atau membaca artikel-artikel yang mendidik gitu kan. Itu sudah berapa penggunanya tuh? Saat ini kita hampir 500 ribu pendownload bang. Pendownload tuh 500 ribu? Betul bang. Itu bisa di track nggak bang? Penggunanya itu ada nggak yang dari non Indonesia? Ada, ada bang. Bisa ya kelihatannya? Ya jadi sebenarnya kita belum membuka buat luar negeri ya. Tapi kadang-kadang kalau orang bawa handphonenya dari Indonesia, mereka itu bisa download kesan. Bawa handphonenya ke Indonesia? Bawa handphonenya dari Indonesia. Oh dari Indonesia. Mendaftar Google emailnya itu, Google accountnya itu dari Indonesia. Oke. Jadi kalau kita lihat tuh kesan tuh sudah ada di sekitar 40 negara bang. Oh. Saudi Arabia, di Kuwait, di Amerika Serikat. Nomor dua tuh paling banyak di Amerika Serikat. Percaya saya dengan jaringan bang Hamdan itu kan orang diaspora. Orang diaspora dari mana aja ya. Jadi ada di mana-mana begitu ya. Dan apa yang mereka gunain tuh bang? Ketika membuka mendownload? Dia baca apa? Lihat apa di aplikasi itu? Jadi bang. Alhamdulillah bang ya. Paling banyak itu Al-Quran dan sholawat bang. Al-Quran dan sholawat. Betul bang. Gue lagi sekarang mau lihat Nabi nih bang. Wah iya betul. Hari kelahiran Nabi Muhammad. Jadi itu sholawat itu salah satu fitur yang paling banyak digunakan bang. Dan paling. Maksudnya bisa ada sholawatannya gitu bang. Betul bang. Jadi ada audionya bang. Audionya maksud saya. Ada ya? Ada bang. Jadi mungkin kan kadang-kadang kita dengerin Al-Quran terus ketiduran. Oh iya. Atau salawat. Ketiduran. Jadi ya. Alhamdulillah sih kita melihat. Apa. Trendnya tuh meningkat terus bang. Sekarang kan di Al-Quran kita tambahkan tafsir. Jadi ini untuk menunjang aja ya. Kalau misalnya saat kita tidak ada musaf. Kita bisa. Misalnya nunggu bang. Nunggu baswe bang. Oke. Bacalah. Kita yang keren sekarang. Nunggu MRT datang. Iya. Iya kan. Sekarang begitu. Ntar ke depan nunggu LRT. Iya. Iya. Kalau baswe udah masa lalu. Cuma sekarang orang masih ada. Jadul banget ya. Iya. Orang nunggu transportasi datang terus. Dia buka aplikasi itu gitu. Betul bang. Betul bang. Jadi buk baca Quran. Lagi sambil. Apa namanya. Nunggu. Gojek mungkin. Iya. Oke. Jadi ada yang bisa dilakuin. Betul bang. Bang Hamdan itu tadi dibilang. Sebelum pandemi itu launchingnya bang. Iya. Nah apa apa. Beberapa bulan kemudian. 2020 kita masuk pandemi bang. Iya. Saya gak tau nih. Bang Hamdan ini kan main di era digital ya. Masuk pandemi. Dugaan saya sih. Abang mukanya turun kayaknya nih. Agak naik nih. Gimana bang. Iya. Jadi. Kalau secara umum memang pendownload itu terus naik bang. Terus naik bang. Terus naik bang. Alhamdulillah. Kemudian juga kita kan juga ada marketplace kan. Oh. Transaksi di marketplace. Yang marketplace halal kami juga terus meningkat. Ya kan. Dan kemarin itu kami meluncurkan fitur tanya Kiai bang. Tanya Kiai. Jadi kayak macam chat dengan Kiai secara online gitu kan. Bertanya tentang hal-hal keagamaan begitu. Agamaan bang. Dari mulai jual beli. Rumah tangga. Kemudian. Sorry nanti yang jawab Kiai. Kiai beneran bang. Ya beneran. Kayak chat gitu bang. Jadi. Apa namanya. Dan itu. Setiap hari itu kita dapat mungkin seratusan chat bang. Jadi. Jadi kebutuhan sebetulnya. Terhadap Kiai dan ulama untuk bertanya itu. Meningkatkan bang. Nah selama pandemi ini kan. Ada pembatasan dalam bertemu bang. Ya. Aktivitas. Betul masyarakat. Betul. Jadi sekarang kami fasilitasi secara digital. Nah itu yang saya lihat. Kami lihat. Peningkatan trafiknya cukup tinggi bang. Hmm. Karena kan orang pertanyaan agama dan macam-macam bang. Iya. Ada masalah rumah tangga bisa nanya sama Kiai. Iya betul. Masalah hidup. Masalah hidup. Galau. Galau dan lain-lain. Zakat, infak, sudako kan bisa konsultasi. Hmm. Dan artinya di pandemi kemarin tidak berdampak signifikan ya bang ya. Terhadap orang yang mendownload sebenarnya ya. Karena kan orang ketika pandemi itu memang suruh semuanya dilakukan di rumah. Dan output dari di rumah itu melakukan secara digital semuanya bang. Betul. Betul. Ya artinya tidak berdampak ya. Ya. Mungkin ya sebetulnya seluruh bisnis terdampak bang. Karena kan misalnya juga seo tempat dan lain sebagainya itu juga. Bagaimana cara. Ini kan semuanya kan tidak ada yang mengantisipasi kan bang. Pandemi seperti ini kan bang. Bagaimana caranya manajemen ketika work from home kan. Kita juga sama-sama belajar gitu kan. Iya. Jadi saya rasa tidak ada yang 100% siap gitu kan menghadapi pandemi kan. Tapi mau tidak mau ya kita harus siap dan harus bisa melalui ini bersama gitu bang. Selain tadi klaim bang Hamdan bahwa ini adalah aplikasi yang satu-satunya. Aplikasi muslim yang satu-satunya yang dibuat oleh anak bangsa sendiri. Apa kebanggaan bang Hamdan terhadap aplikasinya selain itu? Sebenarnya banyak sih bang ya aplikasi muslim yang dibuat oleh anak bangsa ya bang. Banyak ya. Cuman yang saya katakan yang paling dominan itu bukan milik Indonesia gitu. Oh ya oke oke. Jadi ini kan tantangan kan buat sekenapa anak bangsa yang berkecimpung di dunia aplikasi muslim. Yuk sama-sama kita bisa mengalahkan hegemoni. Berarti abang dengan aplikasi muslim yang diciptain anak bangsa sendiri bukan menjadi rivalitas. Bukan sepertinya melihat rivalitas itu. Justru abang bersinergis ya. Iya. Betul. Dan lawannya adalah tanda petik yang tadi abang bilang. Iya. Kita lawannya yang luar gitu ya. Mungkin istilahnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Pas tadi belakang. Pas tadi belakang. Oh iya iya. Ya kan. Jadi aplikasi yang abang terapin juga memang anak muda banyak yang sebagai usernya atau pengguna atau yang mendownload itu semuanya ya bang. Nah ini balik lagi nih bang soal kepemudaan. Dalam konteks di luar itu bagi seorang hamdan-hamedan. Abang melihat apa yang bisa anak muda lakuin di era saat ini bang. Ya oke pandemi memang sudah menurun. Cuma kita masih terus menghadapi era kenormalan baru. Soalnya hal kita lewat segalanya yang baru. Kemudian tantangan ke depan. Catatan kita adalah bonus demografi kita punya. Apalagi pemuda paling tinggi angkanya disitu. Jadi abang sebut hampir 55%. Berarti kan lewat dari 50%. Betul. Abang melihatnya ke depan potensi apa yang kita bisa miliki bang. Untuk tanda petik mengguncang dunia ini. Iya. Jadi gini bang. Kadang-kadang kita tuh bisa terlendah dengan usia muda. Usia muda itu yang paling deceiving menurut saya. Karena time itu kan gak terus berjalan bang. Oke. Jadi saya tuh memberi nasihat pada diri sendiri kan ya. Maksimalkanlah waktu selagi itu kita masih sanggup gitu. Karena saya sempat di suatu fase dimana saya tuh masuk di zona nyaman dimana pulang maksudnya masuk jam 8 pulang jam 5 enak gitu ya. Tapi itu tidak ada tantangan bang. Padahal sebetulnya kalau kita ingin maju itu kita harus ditantang. Kita harus ditempah. Kita harus gagal. Bahkan gagal berkali-kali kan bang. Oke. Jadi menurut saya nasihat saya mungkin kayak buat diri saya pribadi bang. Ya jangan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Sampai Tuhan saja kan bersumpatan sama waktu bang. Iya demi masa. Demi masa kan bang. Karena kalau itu sudah lewat gak akan bisa bang dibeli bang. Ada orang gak ada yang bisa rewind waktu kan. Jadi pemuda juga jangan terlena nih atas waktu. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ini nasihat untuk diri saya pribadi. Bergerak terus, bekerja terus. Ya jadi mungkin kurangin tidur. Ya. Dan sebagainya gitu kan. Coba pelajari ilmu-ilmu yang memang akan dibutuhkan di apa namanya di fase dunia selanjutnya kan. Kalau dulu kan. Knowledge mengenai oil and gas itu kan. Wah semua orang mau daftar kuliah di sana bang. Oke. Karena kan tau keluar dari situ gajinya dolar gitu kan bang ya. Ya. Eranya seperti itu. Sekarang kan. Sekarang orang ya harus mempelajari computer science. Developer ya kan. Jadi data scientist. Itu loh. Knowledge-knowledge yang harganya mahal dan yang nyari banyak bang. Betul. Jadi. Dan orang-orang kayak dunia juga bisnisnya mainnya di situ bang sekarang. Itu udah bukan lagi oil and gas segala macam. Itu udah ke semua teknologi itu seperti itu. Dan Bang Hamdan mau bilang tadi bahwa itu bisa dilakuin semua oleh anak muda. Bisa. Yang penting kita bisa manfaatkan waktu. Kita bisa lakuin itu semuanya. Dan lihat celah atau peluang. Apa bidang yang kedepannya itu bakal terus. Apa ya. Menanjak bahkan. Mapan di bidang itu gitu ya. Betul bang. Terhadap pemuda Indonesia begitu ya. Bang Hamdan juga. Di kesempatan ini. Saya juga baca itu. Sudah terbitin beberapa buku ya bang. Ya. Ya. Sudah terbitin beberapa buku. Dan. Apa yang paling update bang dari buku bang Hamdan. Nah. Anak muda ini kalau udah bisa nerbitin buku ini udah. Hehehe. Luar biasa ini. Bayangin aja viewer ngaco ya. Jadi bang Hamdan ini tadi saya ulangin lagi. Ini udah pernah ada di zona nyaman. Di Amerika Serikat ngetang-ngetang kan. Zona nyaman dia tinggalin. Karena buat dia. Gue harus kembali ke Indonesia. Karena itu adalah tantangan. Gue harus berbuat. Dan visinya jalan. Dia mengambil bidang yang kedepannya bisa terus eksis gitu ya. Apa bang buku paling update yang sekarang? Wah. Kebetulan saya baru saja menerbitkan buku doa bang. Jadi judulnya doa harian pengetuk pintu langit bang. Jadi sejalan dengan apa namanya tema islami bang. Ya. Ini saya submit ke Gramedia. Alhamdulillah akan diterbitkan juga edisi berikutnya menjelang Ramadan bang. Jadi ini part one. Edisi Ramadan tahun depan. Tahun depan nanti akan ada lagi gitu. Ini part one-nya ya. Ini part one-nya. Alhamdulillah kemarin saya lihat nomor tiga di Gramedia Matraman bang. Oh. Dan ini adalah buku keberapa dari bang Hamdan? Ini sebetulnya buku kedua atau ketiga bang. Kalau nggak salah. Ya. Itu udah bagus bang. Bisa lebih dari satu. Nulis buku ya. Iya. Doa harian pengetuk pintu langit. Betul bang. Filosofis banget tuh. Pengetuk pintu langit. Itu saya lihat ada pengantarnya siapa tuh bang. Ada dari Ustad Yusuf Mansur. Ada dari Kiai Marzuki Mustamar. Yang amat saya hormati. Begitu juga ada Kiai Ma'ruf Ozin. Oh gitu ya. Ini bang Hamdan yang nulis nih ya. Nulis sendiri. Isang-isang. Isang-isang. Memanfaatkan waktu bang dah lepas Ramadan kemarin. Oh iya-iya. Isang-isangnya nulis buku ya kan. Ini sangat-sangat produktif. Sangat-sangat positif ini tentunya. Jadi bang Hamdan. Dan saya. Atas nama kru yang bertugas di Ngobrolan Indoposko. Mengucapkan terima kasih. Abang Hamdan udah main kesini. Saya yang berterima kasih. Udah sharing soal hidupnya. Soal studinya. Soal kegiatannya. Juga soal aplikasinya. Mudah-mudahan sukses bang. Ini jadi sebuah oase buat bangsa Indonesia. Terutama kaum muslim. Mudah-mudahan bisa terus. Apa ya. Melaksanakan amalia atau ibadahnya. Sedihnya ada peran. Ada alat untuk melakukan itu. Melalui aplikasi kedaulatan santri. Atau kesan itu. Juga sukses untuk bukunya. Mudah-mudahan terus. Beraktifitas menulis. Bang nanti satu saat kita undang lagi ke sini. Terakhir kali bang. Kepada viewer ngaco. Karena ini adalah. Bulannya pemuda. Bang harus bikin. Satu kalimat pesan lah. Untuk anak-anak muda. Ini pesannya sih bukan buah. Artinya begini maksud saya. Posisikan kita juga anak muda gitu. Jadi posisikannya apa. Harus ngomong pada diri sendiri. Ya mudah-mudahan nanti viewer ngaco juga bisa. Menyimak dan. Merenungkannya soal itu lah. Silahkan. Saya rasa gini ya. Apa. Mungkin pesan. Saya sukanya. Pesan pada diri sendiri ya. Mungkin saya berkenan gitu ya. Jadi. Strive for the best gitu ya. Berusaha yang terbaik gitu ya. Kan kalau dulu ada ucapan. Kalau nggak salah 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 satu yang suka dikutip Bung Karno kan ya. Ya kan. Shoot for the moon. Even if you fail. You are still among the stars gitu kan ya. Coba. Apa namanya. Tembak ke bulan gitu kan ya. Ya kan. Walaupun kamu gagal gitu kan. Kamu masih berada diantara bintang-bintang gitu. Jadi intinya. Do your best. Kalau di dalam Islam kan. Kata jihad itu kan artinya to strive ya. Untuk berusaha sekeras mungkin. Nah. Disitulah saya rasa tuh. Kuncinya gitu. Kadang-kadang kegagalan gitu. Alasannya itu bukan karena. Kita nggak jago. Tapi kita belum memberikan yang terbaik gitu Bang. Mungkin. Kalau kita memberikan yang terbaik. Itu kita. Berhasilnya disitu. Kegagalan bukan berarti kita. Nggak bisa atau nggak jago. Nggak jago. Tapi kita belum bisa memberikan. Yang terbaik. Semaksimal mungkin. Untuk melakukan itu. Itulah viewer. Dari seorang. Hamdan. Hamdan. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Untuk. Aktivitas Bang Hamdan. Salam untuk rekan-rekan di. Kesan maupun yang lainnya Bang. Viewers ngaco dimana pun Anda berada. Demikianlah perbincangan kita. Ngobrol kita dengan. Hamdan Hamdan. Seorang anak muda yang. Sudah lama berkiprah di. Dunia. Menulis. Kemudian juga seorang diaspora. Dan saat ini juga. Coba. Membuat aplikasi yang. Khusus untuk muslim. Namun demikian. Anak muda juga banyak yang melihatnya disitu. Di lain kesempatan kita. Jumpa lagi dengan. Tamu. Kami yang berbeda. Dan tema yang menarik. Terima kasih. Salam. Saya Hamdan Hamdan. CEO dari. Aplikasi kesan. Kedalatan Santri. Jangan lupa. Viewers ngaco. Untuk like. Comment. Dan subscribe. Di IndioPosco Channel.